Intro Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi menyampaikan untuk kegiatan perlombaan Dai Cilikam Tipmas yang dilaksanakan guna untuk menjadi wadah silaturahmi antara ulama, masyarakat, dan kepolisian. Kapolsek Tanjung Duren, Kompolambe Patabang Birana membuka Lomba Dai Cilikam Tipmas sekecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Wadah ini juga sekaligus sebagai wadah pembinaan para dai dan dai ah muda dalam berlakwa, di mana ajang ini untuk menyalurkan bakat dai-dai muda. Kami mencegah generasi muda ini dari bahaya radikalisasi. Ada pun Lomba Dai Cilikam Tipmas yang digelar di Mapolsek Tanjung Duren, Jalan Tanjung Duren Raya, Nomor 1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, sebagai Ketua Panitia yaitu Wakapolsek Tanjung Duren AKP Haji Risris Priyatna yang dihadiri oleh para kanit, panit, kapol, subsektor, seluruh personel babin kaptimas jajaran Polsek Tanjung Duren, dan 20 peserta dai cilik dari masing-masing kelurahan. Bertindak sebagai tim penilai dalam Lomba Dai Cilik tersebut yakni Ustadz Dr. Randes Haji Sulaiman, serta Ustadz Haji Abdul Rohman Ma'ruf, selaku Ketua MUI Kecamatan Grogol, Petamburan. Kegiatan diawali dengan laporan singkat tentang kegiatan oleh Wakapolsek, selaku Ketua Panitia Pelaksana. Dalam laporan Ketua Panitia bahwa acara Lomba diikuti oleh seluruh perwakilan dai dari masing-masing kelurahan yang ada di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Lambe Patabang Birana dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian giat dalam menyambut peringatan Islami Ratus Nabi Besar Muhammad SAW dan bulan suci Ramadan tahun 1439 Hijriah. Perlunya pengetahuan anak tentang agama dikarenakan beberapa anak harus pupus masa depannya serta rusak nilai moral dan ahlaknya dikarenakan terkontaminasi dengan narkoba. Sehingga dengan diadakannya Lomba Dai ini diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anak untuk lebih menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!